Ya kini waktunya info jalan-jalan, kita akan ajak pemirsa ke destinasi wisata yang lagi hits di Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Namanya Jembatan Gantung Rengganis. Ya jembatan ini diklaim sebagai jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara. Wah ini ada keseruan apa aja ya di sana ya? Langsung aja kita lihat inputannya. Ini dia. Satu lagi destinasi wisata kekinian hadir di Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Namanya Rengganis Suspension Bridge atau Jembatan Gantung Rengganis. Membentang sepanjang 370 meter di atas ketinggian 75 meter. Jembatan gantung ini diklaim sebagai jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara. Yang saya tahu saat ini yang terpanjang jembatan gantung Asia Tenggara ya? Asia Tenggara ya? Ya kalau yang lain kan di Swiss ada 400, di Jerman ada 400, bahkan di Portugal itu ada 516 atau 17. Jembatan gantung Rengganis punya banyak pesona. Selain posisi jembatan yang membelah lembah Gunung Patuha, objek wisata ini berada persis di kedua sisi pemandian air panas Kawah Rengganis. Soal keamanan, tak perlu khawatir. Kedua sisi jembatan ditopang oleh sling baja ukuran 50 milimeter yang diimpor dari Korea Selatan. Pun wisatawan akan dibekali sabuk pengaman saat menyeberang. Kapasitas pengunjung juga dibatasi. Saat ini jembatan gantung Rengganis hanya bisa menampung 70 orang untuk sekali penyeberangan. Bukan cuma itu, usai menyeberang, pengunjung bisa bermanja-manjaria berendam air panas alami yang keluar dari belerang Gunung Patuha. Dilibur lebaran kali ini, daya pikak jembatan gantung Rengganis sontak membetot animo warga. Berasa naik ternado di Dupan. Seru ya Tenggara ya? Seru banget. Gimana rasanya? Sudah pucat nih, bututnya sempat seru. Nah, jika Anda tertarik untuk mengisi libur lebaran dengan wisata menantang dan memacu adrenalin, cukup rogoh kocek Rp70.000 per orang. Gimana pemirsa? Sudah siap jalan-jalan? Demikian laporan Suhendar dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.